Halo teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung data pada sebuah diagram garis. Misalnya ini adalah diagram garis tentang jumlah ekspor kopi Indonesia ke Inggris. Nah dari diagram ini, yang ditanyakan adalah berapakah jumlah ekspor sebelum tahun 2012. Nah karena yang ditanyakan adalah data sebelum tahun 2012, maka kita harus menghitung mulai dari tahun 2009, 2010, dan 2011 berapakah jumlah masing-masing dari ekspor kopi ini berdasarkan diagram garis tersebut. Nah pada tahun 2019, pada tahun 2009, frekuensi atau jumlah kopinya adalah menunjukkan angka 16. Disini adalah angka 16, sehingga banyaknya, ini adalah dalam satuan ribu ton, jadi banyaknya ekspor kopi pada tahun 2009 ini adalah sebesar 16 ribu ton. Berikutnya, pada tahun 2010, diagram garis menunjukkan angka 22, sehingga frekuensinya atau banyaknya ekspor ini adalah 22 ribu ton. Terakhir, pada tahun 2011, diagram garis ini menunjukkan angka yaitu angka 15, sehingga banyaknya ekspor pada tahun ini adalah 15 ribu ton. Jawabannya adalah untuk menjawab jumlah ekspor sebelum tahun 2012 adalah kita jumlahkan ketiga jumlah ekspor ini yaitu sebanyak 16, tambah 22, tambah 15. Ini jawabannya adalah sama dengan 53 dalam satuan ribu ton. Jadi jawabannya adalah 53 ribu ton. Atau dalam soal ini adalah pilihan C, 53 ribu ton. Terima kasih telah menonton!